Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Si yang diketahui, sang rekan Habib Nurmagomedov merupakan juara kelas ringan. Sementara itu, Rahmonov tampil di kelas welter. Menariknya, ada peluang besar mereka disabung pada masa mendatang. Hal itu dapat terjadi setelah si raja kelas ringan mengaku tertarik naik ke kelas welter. Saya senang lakoni sebuah kompetisi. Saya selalu senang saat melawan petarung yang kuat, ucap Mahachev dilansir juara.net dari MMAmania.com. Siapapun juara di kelas welter, melawannya berarti merupakan duel uang besar. Saya benar-benar tertarik, tendati demikian, masih ada jagoan, yang juga menarik, dilawan di kelas saya, yang belum saya lawan, sambungnya. Sinyal Mahachev, pabrak-abrik kelas welter, tentu saja sampai di telinga Safkat Rahmonov. Jagoan asal Kazakhstan itu, belakangan ditanyai soal kemungkinan pertemuannya dengan rekan Habib itu. Dia mengaku tidak bisa memastikan apa yang terjadi di masa depan. Namun, jika pada akhirnya harus bertarung, dia menegaskan bahwa dirinya siap. Saya tidak tahu, ucap Safkat Rahmonov, dilansir juara.net dari campionat.com. Jika Islam Mahachev naik ke kelas kami, dan ingin bertarung, maka tentu saja saya takkan menolak. Biar waktu yang menjawab, imbuhnya. Saat ini keduanya sedang tak ada jadwal bertarung. Islam Mahachev baru saja bertarung pada bulan Februari kemarin. Dia disabung melawan Alexander Volkanovski yang coba naik kelas. Kemenangan berhasil dia dapatkan dari sang juara kelas bulu. Pertarungan ini juga yang kian memupuk, rasa penasaran Mahachev untuk menjajal kelas welter. Sementara itu, Rahmonov terkahir berduel pada bulan Maret kemarin. Dia lakoni pertarungan yang seru melawan Geovneal. Sebuah kuncian dilakukannya untuk menyudahi pertarungan. Catatan kemenangan ini membuat rekornya lebih mentereng dari Hamzat Cimayev. Rahmonov punya rekor 100% menang finis, di mana si Serigala sekali tak berhasil menyelesaikan duel dengan cepat. Terima kasih telah menonton!